Terim sih, lebih terim sih. Dia tuh lebih terim sih pake-pake hero inisiasi yang nangkep-nangkep. Yang nyulik-nyulik. Iya, kalau Groh kan yaudah dia maju gitu kan, walshars. Kalau ini narik kayaknya, inisiasi loh. Ini dia yang sungguh. Hari Jumat, hari bahagia. RRQ menang, tim Nas juara. Wih, amin, amin. Luar biasa. Nah gitu dong, kasih komentar-komentar yang positif. Kayak gitu tunjukin ke kamera, nanti kalau ketangkap kita bacakan. So, ini dia penentuan siapakah yang akan mengamankan match pertama di MPL Season 10 Celebration. Langsung saja dari MPL Arena bersama dengan para punggawa, Geek Fam dan juga RRQ kita saksikan. Land of Dawn akan menjadi saksinya. Wow, apakah ini akan menjadi match kemenangan pertama untuk Geek Fam? Atau RRQ masih dalam kondisi win streaknya bertemu dengan Geek Fam ya? Lihat tuh Baloisky, udah dimana sekarang Baloisky-nya? Baloisky kayaknya... Udah namarin farming tuh. Iya, aku bantuin deh mukulin farming. Tapi ternyata dari Alfred dipaksa untuk menggunakan retribusi nih aku. Yes. Daripada keculik ya sama Baloisky, tapi kali ini Finn masih mengganggu juga ke arah seorang Hans. Oh, coba dipush ke arah seorang Finn kali ini. Hans gak memberikan chance sama sekali dan Finn tumbang sebagai persebut di tangan seorang Hans. Definisi dipaksa tuh tadi ya dan bahkan dapetin satu buah poin kill yang cukup mahal di early dan bahkan dapetin Little Wanderer. Membuat seorang Albert akan coba diganggu pergerakan di arah jungle. Tapi Baloisky harus mundur ke arah belakang karena Finn sudah kembali ke lane of goal. Oke, sementara kali ini Albert kan posisi yang dia harus cukup untuk mendapetin level 4-nya terlebih dahulu setidaknya. Dan Skylar sudah mulai di cover oleh seorang Finn kali ini di area bawahnya. Tapi lihat pergerakan dari Elzora yang diam-diam dia bersemunyi tapi oh Skylar harus berhati-hati terlihat sangat amat low sekali tadi ya. Sehingga masih bisa dipoke tentunya oleh seorang Kadera. Tapi Baloisky sama dengan Elzora sudah mengamankan menzoning di area river bawahnya sehingga tidak akan ada eksekusi yang terlalu berlebihan dari Arkihoshi. Mereka gak akan terlalu set ya dari posisi Arkihoshi sendiri. Dan Geekfarm kali ini tarik ulur yang dilakukan oleh Geekfarm di 2 menit pertama. Ini yang menurut aku juga Skylar kayaknya untuk di lane-nya dia harus agak sabar sih hati-hati banget. Karena ini belajar dari game yang pertama. Informasi penting banget. Iya, tapi Lord atau Turtelipitnya sudah standby nah ini dia Pura Pura Ninja kali ini akan kembali diperebutkan oleh kedua belah tim. Tapi Baloisky yang masih menjadi orang yang paling menyebalkan untuk tim Arkihoshi melihat. Ini benar-benar menjadi sebuah titik apa ya gue bisa bilang dia tuh bisa titik tembak gitu panggol selalu. Selalu ya. Tadi dapetin Lord yang pertama Iron Boom. Iya. Aduh tebal sekali loh. Tapi dari ini nampaknya Pansyahnya langsung melakukan zoning out. Setiap kali ini berhasil dapetin output tanpa ada sedikit pun counter ataupun engage memilih untuk merelakan saja. Turtle yang pertama dibandingkan harus terkilangkan 2 atau 3 orang. Iya ini ada feather art track tentunya yang dipakai untuk men-zoning pemain-main dari Geekfarm. Biar mereka nggak bisa nge-push untuk melakukan kontes ke arah Turtle-nya. Sehingga Arkihoshi masih bisa dapetin objektifnya kali ini. Tapi di area bawah masih cukup tegang ya Bun dari kedua belah gold laner kali ini. Dan Finn mau nggak mau sepertinya mereka bakal coba Finn lebih keras usahanya kali ini untuk lakukan otasi karya bawah juga. Karena Skylar yang perlu di babysit di apa ya di cover biar Skylarnya tuh nggak tumbang di awal. Iya karena di tengahnya sendiri kan Pansyah ya yang masih punya wings by wings nantinya untuk bisa kabur. Jadi masih bisa lah ya sendirian dari kali ini Alban. Happy Finn sekarang-kalau Mbak Loiski. Kali ini Mbak Loiski akan tumbang di tahan seorang Clay. Tapi dari seorang Kaderah kebentuk mempecah minus poin tapi akhirnya dari seorang Clay. Loiski sudah bakal coba ngelusung Arkin Chipsa. Seorang Clay kali ini diganggu dipotong ternyata di area bawahnya dan belum ada yang tumbang selain seorang Baloi. Dan bahkan lihat di depan sana karena dari seorang Finn takut Clay ditumbangin sama Hans. Dia pasang altar-nya spek tray-nya keluar Hans langsung ngurungkan diri. Oke yang tadinya dia mencoba untuk memotong seorang Clay nggak jadi, nggak berhasil. Pedal look di depan sana, satu buah sebuah Falling Star menembuhkan Falling Moong Star. Ternyata tidak berhasil mendapatkan satu bola di pemonder. Lazura masih memegang satu buah pedal ekstrik yang dimikiki dari serang Lazura. Dan ini dia fun fact, Faramis revamp pertama kali muncul di tangan Finn sebelum Faramis adalah pocket strut. Nelit lem. Iya, lemon ya yang selalu pakai. Di samping. Hero apa aja deh pokoknya, di saat lagi Leomor tidak dipakai dia pakai Leomor. Dia pakai Leomor. Iya kan? Faramis nggak ada yang pakai, di samping dia pakai Faramis. Tidak ada yang pakai. Putra Petir. Putra Petir. Putra Petir, iya. Iritel. Waduh. Iritel juga ada ya dari, mungkin dari emblemnya sendiri sekarang ya kita tahu lah bagaimana. Mendingnya mungkin ya untuk Avaris sendiri di tangan dari Uranus dan juga Cloud. Hmm sementara tadi kalau kita melihat ya ada satu buah unoffended namun tidak muncul ke arah pemain-main dari arah Kyhoshi sendiri. Karena di sini posisinya sepertinya total yang akan menjadi objektif dari kedua belah tim. Luke sudah terlihat di area rivernya. Yang sementara Baloisky tidak memiliki emofendi seperti yang akan cepat ditahan. Dan Alzura sudah nge-copy dengan pedang item yang dibuka saja di area midnya. Tapi Albert tentunya dengan heavy spin yang konek kali ini terbuka lebar membuat kickfarm tentunya tidak bisa maju ke area tertentu. Tidak mau kehilangan Sartal kembali tapi di area patung dengan Sadera. Kali ini mencoba untuk melakukan push terhadap Skylar walaupun dari bagi owning ya. Aku lihat sih kayaknya dari segi item dimenangkan oleh seorang Sadera sih. Tapi gak banyak lah, gak sebanyak di game pertama owningnya. Beda karena ini Baloisky nya kan gak bisa melakukan inisiator. Iya tapi ini dua purify sih. Jadi cukup bersetak lah buat dalam simulasi. Dan ini bisa menghilangkan juga momentum dari weakness point yang nanti bisa diapapkan oleh Kadir. Betul itu, itu yang penting. Apalagi Parsha ya. Ya kalaupun dia belum ada winter ya mau gak mau di purify. Mau tidak mau dan bahkan diarah basem lain Baloisky kembali menunjukkan satu buah sayatannya. Nampaknya Finn udah tahu dengan posisi seperti itu. Membuat Finn langsung respon. Ini respon Finn ini loh yang sebenernya mahal banget kalau menurut aku. Ini tuh kayak dia tuh cepat banget untuk merespon dimana telah kecil yang bisa dimanfaatkan oleh Geek Pump. Dan posisi dari Skylar tentunya yang terus-terusan di cover habis-habisan sih. Mereka tahu mereka gak boleh kehilangan Skylar sama seperti di game pertama. Mereka gak boleh sampai Skylar nya ini gampang terhilang. Tapi Skylar balik lagi sepertinya. Masih punya battle milan image dan Kadera belum bisa untuk dapetin momentum di area bawah sementara Baloisky. Coba untuk menangkap ke arah seorang Albert tapi Clay masih punya feather ice-strike. Luke yang sudah terlihat untuk nge-cut minion di area mid digagalkan begitu saja. Oke, para pemain dari tim Geek Pump. Coba untuk mendapatkan satu Albert tapi Baloisky. Ini dia poking damage yang dilakukan. Satu buah gameplay dari Araki Walsky yang udah tahu cara menyelesaikan permainan dari Baloisky. Iyalah melakukan boxing game ini tapi liat di arah batu melihat Finn. Kali ini masih menahan dan bahkan hilang begitu saja. Tidak punya apa-apa lagi tapi Albert mencoba untuk menutup dan ternyata Spike menge-laydown. Double kill masih didapatkan. Para pemain dari CMG P bahkan mereka merasa mendapatkan 3 poin di arah batu negara. Oh, masih punya altar. Iya, tadi gue kira dari Finn pengen pakai altarnya tapi ditahan dan ternyata dia tumbang. Dan itu membuat dari Kadirahnya dia sukses dapetin 2 poin kill. Dan posisi tadi gak ada minan juga sih sebenarnya yang jalan karena mungkin udah di-clear terlebih dahulu ya. Dan bahkan kali ini kertong ya, berhasil diaman kenal oleh Geek Pump. Iya, dan bahkan Skylar itu gak expect kalau ada seorang hanteng datang tiba-tiba langsung diserat. Hilang begitu saja. Dia motong ya tadi ya. Motong langsung. Masih dengan keunggulan 4 poin kill tapi untungnya dari arah Kyoshi mereka masih tidak terlalu jauh. Mereka masih bisa mengejar permainan dari TMA Geek Pump dengan adanya gameplay yang cukup agresif. Kalau kita bisa lihat-lihat, Geek Pump bahkan di arah bottom lane dia udah mengatasi mendapatkan tiba-tiba turret dari arah Kyoshi. Arah Kyoshi kali ini yang belum bisa memacakan satu turret pun dari tim Geek Pump. Iya, mereka masih cari momentumnya mereka sih. Tapi permasalahannya Luke kali ini yang mengganggu banget di area bawahnya. Ngekat-nggekat Minion dan bahkan memberikan poke damage ke arah seorang Skylar. Oh, di tas-tas tapi kali ini masih ada blazing duet dari seorang Skylar dipukul mundur dari seorang Luke-nya. Bakal coba dikejar kebanyakan tas-tas dari kali ini Skylar. Nggak akan memberikan kesempatan ke arah seorang Luke kali tapi ternyata Sky juga datang untuk meng-cover sementara di area atas. R7 bawah iski. Sehingga Nemo Vendit yang tidak berhasil ngelok arah R7 ini masih bisa ditahan sepertinya di area atas. Udah ada Golden Stuff, Winkers Point telah keluar tapi kalian dilihat kelas ball Sengfin. Oh, tidak. Back train-nya disangka sepat. Berhasil mencoba untuk menutup permainan dari seorang Wanwan. Dan Finn kali ini kayaknya harus mundur karena belakang Albert. Nggak bisa inisiat lebih dalam lagi. Posisi dari Hans Blong terbuka. Lihat ini mip. Hans hilang. Baloisky. I'm offended. Mencoba dibalikkan kembali heavy speed Baloisky terperangkap. No pull of damage Skylar. Sadera masih dalam modus Specter. Hilang begitu saja tapi Hans 7 bersama dengan Skylar. Isreal dan bakat Baloisky nggak bisa menutup permainannya. Bener Seng mencoba untuk mendisik Sarasadir tetapi di belakang sana Hans. Berhasil menambahkan dua. Dua hilang dan para pemain dari Jemara RQ. Mereka harus riset kembali counter setup yang dilakukan. Tidak pakai R7 South. R7 Gansapertan lebih lama lagi. Killing spree didapatkan lagi. Wow, wow, wow. Ketika Alzura mengkopi ke arah seorang Finn. Autor yang dibuka. Itu timing yang pas banget. Hans yang berhasil untuk ngepuka area belakangnya. Ini membuat dari Skylar nggak bisa terlalu maju. Karena pasti ini bisa dipotong sama seorang Hans yang udah join defense tadi. Ya beda dengan game yang pertama dimana targetnya cuma dua. Sekarang dia punya tiga target. Clay, Finn dan juga Skylar. Tiga hero yang notabene cukup tipis untuk bisa langsung diterobos oleh Karina. Yes. Clay kali ini juga dia posisinya sebenarnya fixnya itu nggak seperti yang sebelumnya. Kalau reward manipulasi lu masih di ujung sana. Ini kalau ada di tengah. Pendantikan itu di tengah. Tapi lihat Albert tidak akan melepaskan sedikit posisi dari seorang raksa daerah. Bahkan memang pendantinya miss dari seorang Baloisky. Again, Alzura lakukan poking damage. Oh ini bukan hal yang baik. Hans sudah memiliki sedong clean blend. Siapapun play Finn ataupun Skylar bisa disreset dengan cepat. Iya. Diselesaikan dengan cepat dan lihat itemnya. Demit seperti ini. Dari seorang Albert. Tia sudah punya dua item. Dan jauh banget. Di kanan sudah punya Holy Crystal. Shadow team melihat ini bukan item yang murah. Itu bukan item yang murah. Ya kalau Shadow teamnya masih murah. Holy Crystal itu sama lah. Holy Crystal itu sama lah. Masih sama pakai Sky Guardian Helmet lagi. Tia selesai. Tinggal satu item. Albert sudah sakut. Dan sudah pilih S-Track nya. F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F. Tidak ada Baloisky. Tidak ada Baloisky. Tidak ada inisasi. Tidak ada inisasi. Tidak ada inisasi. Tidak ada di mana dari Gisman. Kalimasi bisa ditahan. Tidak ada di dapetin caranya untuk memberikan poke damage terus-terusan ke Baloisky. Biar Baloisky yang pulang. Baloisky yang tidak bisa melakukan inisasi dengan sang anak muda. Setidaknya membuat Baloski ini gak akan dapetin kesempatan karena posisinya dia low, dia harus mundur, dia harus recall balik ke area BC. Dan itu yang dimaksimalkan sama Arkyo sebelum adanya inisiasi yang dibuka sama seorang Baloski. Tapi Hans, kali ini bakal coba untuk menahan dia, dia bawahnya dicek sama seorang Finn. Dan bahkan di Ghostbuster oleh seorang Finn kali ini. Tapi Albert, heavy spinnya lock lagi dan kepeda rise strike dari seorang Clay. Hans berhasil ditumbangkan di posisi oleh seorang Skylar. Dan kali ini Skylar bakal berfokus terhadap objektifnya. Lihat Luke, bakal coba dikejar, kejar Finn. Bakal coba untuk mengusir pergerakan dari seorang Luke biar Skylar bisa dapetin objektif turretnya. Oke, shutdown yang mahal didapatkan di harap bottom lane. Di depan sana Sadira. Bakal coba untuk melawan korang R7 tapi damage-nya lumayan sakit. Ada seorang Albert mencoba melakukan potongan tapi Baloski memberikan informasi. It's time to bake. Ini saatnya mundur menjemput pergerakan dari sarak 1-1 dan berhasil menjemput dengan aman selama sentosa sampai tujuan. Para pemain dari tim Geek Pump. Mereka kali ini tertinggal Rp2.000 satu buat turret dan tentunya lihat teriakan di arena. Ini membuat para pemain dari tim Ararki Hoshi nampaknya lebih semangat. Dan di segi item ini tidak terlalu berbanding berbeda jauh dari sebelumnya. Ini agak lebih equal. Iya, masih tetap sama sih karena dari goal chain juga cuma 1000 bedanya. Iya, iya. Enggak jauh-jauh banget dengan 12 menit yang sedang terjadi sekarang. Sekarang tinggal siapa yang bakal melakukan inisiasi? Siapa yang bakal kena geng pertama kali seperti yang tadi kalau kita lihat Ararki Hoshi. Mereka langsung ke geng ke arah bawah karena mereka melihat adanya opening di sana. Gimana? Hans hanya segerian. Oke. Kalau aku lihat nih berarti look-nya ini memang dibikin lebih sustain ya. Tapi kalau aku pribadi ya dengan posisi seperti ini. Tandanya look ini benar-benar harus mengganggu Klee. Kan Klee memang Klee jadi tujuan dia sih. Iya harus. Harus ditutup banget. Karena dia baru mau ice cream one ataupun dia mau winter sekarang. Harus sih sih winter. Iya harus benar-benar gak gangguin Klee-nya sih. Harus. Karena dia bakal jadi sandbag di area belakangnya. Jadi damage-nya setidaknya masih bisa ditahan. Tapi kalau misalnya dari fine blade atau jenius one untuk seorang Klee. Ini penetration-nya mungkin masih bisa tembus ke arah look. Iya at least minimal kalaupun dia gak nahan damage. Yaudah ananya. Iya pesan anti fightnya. Iya apa? Iya dia bikin distraction disana. Iya. Bikin semua orang semua fokus terhadap dia. Bikin semua soft skill keluar ke arah dia. Sanderanya bebas. Nah. Kalsuruhnya bebas tapi lihat Albert sudah mengeluarkan heavy spin-nya. Ombad toliski mengulangkan finger-nya tapi lihat. Satu pembina risk. Uh. Albert tetap akan lihat galak blazing dua. Tadu gansi Sanderah. Dan hampir saja keluar. Tapi double kill. Dia dapatkan oleh Skylar. Meanwhile. Lord kali ini bakal sampai dapatkan oleh seorang Albert tapi lihat. Hans is coming. Dan retribution dari Albert. It's real. Hans is out. Ini bencana. Wow wow wow. Tiga player dari Team GeekFam hilang di sana tidak tepat. Lord muncul ke arah awesome lane. Dan sedangkan di arah soft lane mereka memiliki minion. Dan tentunya inner turret yang dibiliki GeekFam ini akan pecah dengan instan. Dengan posisi team fight 4 melawan 5. Karena posisi Luke tadi lagi sibuk di area bawah. Ini membuat GeekFam tentunya gampang diculik. Karena tidak akan ada yang bisa menculikkan. Oh my god. That is better. Poliski berhenti ditumpangkan. Tidak bisa diselamatkan. Skylar is real. Kali ini mencoba untuk mendapatkan satu buah besure. Tadi Arab Islam tiba menghilangkan satu buah Luke. Apakah tujuan selanjutnya? Tapi nampaknya tujuan itu. Agak sedikit diredam. Fender extract. One last hit. Luke. Luke still survive in the tall lane. Luke tetap bertahan. Sadira. Ini menjadi salah satu poin utama GeekFam untuk menyelamatkan base-nya. Dan bahkan kali ini Lord yang mulai masuk ke area bawah. Apakah masih bisa ditahan GeekFam? Mereka harus melakukan defense kali ini. Tapi R7 menahan di area depan menjadi sandbag. Tapi Alvar mencoba untuk melokar seorang Luke. Mencoba untuk memisahkan team fight kali ini. Tapi Skylar akan langsung bermain objektif kali ini. Langsung berarti pop up Luke. Berarti lari belakang kali terpisah dari kawanan-kawanan GeekFam. Pedal aja dibuka. Tempangan satu buah altar juga dibuka dari seorang Finn. Hanya men-secure posisi dari RRQ Hoshi. Yang tadi seperti itu sama masa lalu. Lord 12. Dapetin 3 base turret. Wah itu maksimal banget. Itu maksimal banget. Bonusnya pecah base ya. Tapi base-nya belum pecah sama sekali. Lord Evil masih akan ditubur mungkin untuk kedua belah tim ini. Tapi ya itu nice play tadi dari Finn sendiri. Di mana dia memang membuka untuk altarnya. Biar ada safety bagi teman-teman yang lain untuk bisa mundur ke belakang. Jadi terjamin ya Finn. Benar. Sedangkan dari GeekFam ya balik lagi. Ini adalah situasi yang dimana mereka harus bisa kembalikan dengan serangan dadakan. Mereka harus bisa kasih surprise untuk RRQ Hoshi. Jangan sampai satu pemain mereka tiba-tiba ke spot. Di sisi yang berbeda dan langsung tim fight-nya di inisiasi lagi. Trigger dari satu buah win of nature dari seorang Sadera juga harus tenang. Dan ditambah lagi Sadera ini gak boleh berinisiat untuk coba mundur ke RRQ. Pokoknya dia pecahkin siapapun di depan sana. Itu udah. Udah cukup. Sebenernya Clay itu jadi tugasnya kalau gak Hans, Luke sih sebenernya. Ya Hans, Luke. Jadi emang Clay ini bukan tugasnya Sadera. Karena kalau Sadera masuk itu malah kelar untuk dia. Dia yang berbahaya. Dia yang malah bisa hilang. Tapi gila sih R7 dia bener-bener nge-cover posisi dari Clay. Tadi Hans mencoba untuk menculik ke area belakang. Dimana posisi dari Clay itu HP udah setengah. Tapi di-cover sama R7. Bener-bener. Tapi satu hal nih. Skylar dia niat banget pake si Halper. Dia niat untuk 1x1 situation. Dan lihat. Rikul, 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 Rikul. Lihat item dari seorang Skylar. Dia gak peduli sama yang namanya Esmeralda. Dia pengen 1x1 situation. Dia pengen numbangin siapapun yang ada di depan sana. Even itu Mbak Loiski. Dia punya Demon Hunter. Sword turnnya. Tapi, oh oh. Kadera. Gampang untuk memencahkan minus poin. Tapi ternyata Albon. Heavy Spin. Melepana seorang Mbak Loiski. Masih punya 1 ball tentunya. Tapi kali ini bakal coba dibalikin keadaannya. Oh oh. Mbak Loiski. Masih punya Emotali. Tidak punya R7. Menahan damage yang begitu. Oh my god. Oh my god. Tiga pemain, empat bahkan. Dari Gifan. Menumbangkan R7. Dan bahkan dua pemain lainnya. Ditumbangkan kali ini. RRQ Hoshi. Double kill didapatkan. Dan tentunya tersisa dua player dari game RRQ Hoshi. Sadehra di garis depan. Mencoba untuk menumbangkan satu buah Ineturet. Oh oh. Sadehra di garis depan. Sadehra di garis depan. Masih tumpakin. Oh my god. Dibancara. Dan di perang satu. Albon seorang diri. Apakah Albert mau kembali hadir untuk kali ini. Sadehra. Sadehra. Oh no. Sadehra. 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 Mendapatkan perlindungan. Oh oh oh. Mereka bisa melindungi seorang Finn di sana. Mamo Chan. Sadehra. Sadehra dapetin look-nya kali ini. Ini membuat gig fam. Mereka gak bisa untuk paksain dapetin lordnya ke Wawa. Iya dan juga mereka harus recall kembali ke belakangnya. Karena full HP mereka yang super low. Membuat mereka harus bermain safe. Littip. Ini itu sekali. Sadehra. Season 6. Mereka punya Finn Momon. Iya. Season 10. Albert Momon. Benar. Finn sebenarnya dia maju. Karena dia tahu dia masih punya stack dari pasifnya. dia. Albert lagi Albert lagi. 4 second langsung survive. Langsung revive. Dan selanjutnya masih ada Albert lagi yang masuk ke backup. Iya dia masih ada di sini juga. Waktu itu Albert pakai Wawa. Ingat gak season 6. Masih yang dia tahan base nya kan. Oke retribution tapi kali ini Momo dan. Retribution di swap point. Albert masih menelamatkan nya. Albert. Ini pertanda untuk mundur. Mundur dan mundur. Mundur mundur. Tapi Kadira sepertinya dia masih mencoba untuk mencicil. Memecahkan weakness point yang tidak. Pecah. Ke arah seorang Albert dan Geek Fam. Mereka harus memasuki mode defensive lagi sekarang. Oke. But it's never enough. Yes. Dan ini harus bisa ditahan juga untuk Geek Fam. Di atas ya. Di luar dari base mereka. Karena. Dengan adanya Altar. Kalau sampai dibarengin dengan Lord. Yang sudah evolve juga. Dari Araki Hoshi. Mereka tinggal fokus. Buat bisa ke arah base nya. Udah fokus aja. Baloisky tadi dari tinggal setitik. Masih pun dia masih punya immortal ya. Yes. Tapi kalau pemain-pemain. Ya mungkin kayak kita ya. Sabar gue Riko Lulu pulang. Itu jadi rugi malah ya. Kalau dia masih mau lebih. Tapi. Kalau dia masih berani loh. Kali ini. Di menit 19. Lord sudah dewasa. Dan sudah bisa bikin kecewa. Tapi Albert telah memberikan sedikit informasi. Dua player mereka sebelah kiri. Sadera. Ini gak boleh masuk lebih dalam lagi. Dari segi physical damage. Lihat. Araki Hoshi. Clay telah memberikan damage. Athinasio telah keluar. Clay telah memberikan ultimatenya. Ini membuat Clay tidak memiliki lagi beda es dari Baloisky. I'm offended. Gatasi mendapatkan Skylar. Hero image di saat yang tepat. Membuat flicker garam belakang dari Baloisky. What happened? The Planting 2. Galar. Dan bangkan base nya. Berbuka rasa bebas. Araki Hoshi. Take the game. Araki Hoshi. Berhasil memenangkan. Mace pertama. Di FPL Season yang ke-10. Dengan satu straight boost dari RRQ Hoshi. Skylar. Mereka dapatin momentumnya. Blessing 2 dari Skylar. Di follow up dengan heavy spin dari seorang Albert. Ini ngelok pemain-pemain dari King Cup tentunya. Dan bahkan. Weakness point gak dikasih chance. VL dan juga Agile. Dan bahkan kesenangan dari pemain-pemain. Dan dukungan fans RRQ Kingdom kali ini. Ya Skylar. Di game kali ini. Di game yang ke-3. Memberikan permainan yang luar biasa. Dan bahkan. Kita tepuk tangan untuk kedua belakang. Membelan anda tepuk tangan dia. Respect banget juga buat Geek Pump sih. Ini bener-bener aplaus. Standing aplaus untuk Geek Pump. Iya. Bisa membuat RRQ getar-getir. Bisa membuat RRQ pusing kepala di match pertama. Karena Renvi pernah bilang. Dia bingung kenapa Geek Pump selalu bertemu RRQ di setiap pembuka MPL. Tapi ternyata jawabannya ini. Geek Pump menjadi contender atau kuda hitam di MPL Season yang ke-10. Iya ini contender yang kuat banget sih. Kuat sih. Kuat banget sih.